Sabtu 2 Oktober 2021, petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta didampingi tim dari Badan Riset Inovasi Nasional menyeberang laut untuk mengambil sampel air di perairan Ancol dan Muara Angke. Hal ini dilakukan sebagai respon pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas temuan riset soal tingginya konsentrasi pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Sesuai dengan arahan pimpinan, kami mengambil sampel di lokasi yang memang sebetulnya kita lakukan di 1 tahun 2 kali ya. Namun memang sesuai dengan baku mutu yang tertuang dalam PP22 Lampiran 8, sebetulnya parasetamol itu kan tidak ada gitu. Jadi pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang bisa melakukan itu. Temuan ini dimuat dalam buletin polusi laut yang diterbitkan Agustus 2021 oleh laman sainsdirect.com dengan judul konsentrasi tinggi parasetamol dalam limbah yang mendominasi perairan Teluk Jakarta, Indonesia. Dalam buletin polusi laut menyebut parasetamol dengan konsentrasi tinggi terdeteksi di Angke dengan kadar 610 nanogram per liter dan Ancol dengan kadar 420 nanogram per liter yang keduanya termasuk wilayah Teluk Jakarta. Peneliti tengah mendalami dampak paparan pencemaran parasetamol dalam jangka panjang terhadap biota laut. Salah satunya terhadap sistem reproduksi kerang biru. Memang walaupun tidak banyak yang menunjukkan dampak parasetamol kepada organisme laut, tetapi ada beberapa penelitian lain yang sudah menunjukkan dampak dari parasetamol itu sendiri baik ke organisme air tawar dalam hal ini ikan. Di sini yang bisa saya ingat adalah endocrine destruction dan juga hepatotoxicity di ikan air tawar. Nah selanjutnya kalau untuk organisme laut, ada beberapa penelitian yang juga telah menyebutkan efek-efek dari parasetamol ini ke kerang, oyster maupun kerang biru dan saya sendiri juga meneliti mengenai efek parasetamol pada kerang biru itu sendiri. Intinya ya punya efek, tetapi tentu saja karena ini masih merupakan hot topic saat ini sehingga penelitian lebih lanjut akan sangat dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!